Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan saya sudah tahu kalau orang ini yang bicara biasanya lama tidak tidak berintonasi ngoselin ngelanteng pas ada ya pas ada ya saya bukan orator yang baik dan bukan juga pengajar yang Romo Ningak TV jadi pas mana harap pas mana materinya juga sesuatu yang biasanya kita anggap cukup bericit tapi Mari kita lihat materi tentang ini tidak pada sekedar lingkup-lingkup restriksinya aturan itu tidak semata-mata restriksi tapi juga sebenarnya Mari kita lihat spirit positifnya sebagai suatu guidance gitu ya pedoman yang menyelamatkan sehingga juga ketika ada regulasi-regulasi baru kadang-kadang kita menganggapnya itu sebagai suatu tsunami tiba-tiba ada aturan mengenai keliniritas misalnya jadi ambil hikmahnya ya positif kita dengar itu saya baru dapat SMS besok pagi kebetulan saya ketemu sama ibu direktur teknik direktur pembelajaran dan kemahasiswaan dikti wilah jadi salah satu direktur dibawah diri jenis dikti insya Allah tapi hari beliau sudah ada kabar SMS bahwa ada salah seorang tua yang salah seorang tua mahasiswa atau orang tua salah seorang mahasiswa yang akan membtun-kan dikti insya Allah dikti insya Allah dikti insya Allah saya pikir ada apa ternyata itu beritanya itu kemudian kalau bu ilah tentu sangat bijak ya oh urusan drop out bukan urusan dikti bu pak gitu ya urusan untuk apa merupakan untuk kewenangan dari korek-korek tinggi jadi beliau hanya mengingatkan apakah sudah di treatment melalui proses yang sudah buntut gitu ya terus saya cek kebawah ternyata ini di deput di tahun pertama yang tertempuh lebih dari yang tertempuh dua tahun tapi belum belum dires gitu kan tentu sudah dilakukan pembinaan macam-macam oleh dosen walinya dosen walinya saya kenal betul gitu ya kemudian ya ininya sederhana sekali mata kuliah yang tidak selayanya mendapat nilai E itu nilai E gitu ya agama nilai agama agama itu kan ada kesempatan 4 semester untuk mengambil ya atau 2 semester lah gitu ya apalagi yang yang mata kuliah yang eh lebih mayor gitu agama itu kita bilang minor dari segi tingkat kesulitan tapi untuk pengembangan korek mayor ya dia bahkan gak boleh lebih rendah dari C nilainya ya eh eh tapi yang lalu ternyata beritanya agak telat gitu karena SMS ku ilah saya terima siang ini ternyata sudah bertangani minggu yang lalu minggu yang lalu orang lainnya sudah hadir saya gak ikut menangani eh programnya yang menangani eh saya hanya beser-beser saja kita punya aturan akademik punya regulasi nasional dan semua tindakan kita berdasarkan itu semua eh jadi tidak ada selera-selera pribadi gitu masuk disitu gitu nah akhirnya kemudian sudah clear kemudian oke kalau begitu tapi sewarga bisa menerima gitu tapi ada lagi yang masih mengagirkan saya minta lolos butuh yang diberi surat keterangan nilai bolehkah nilain-lainnya dinaikkan gitu gara-gara kepala tapi masyarakat itu begitu apa sangat ya kan ini kan cuma urusan pendidikan gitu ya apa urusannya dengan otetisitas sebagainya gitu ya nah ini kita sebagai warga kampus yang memang punya tugas untuk menegakkan pendidikan kita ya kita tentu berada pada posisi yang harus justru menegakkannya gitu ya Bapak Ibu ya nah kompeknya adalah ini aturan akademik kembali kepada visi visinya kita akan menjadi ingin menjadi pekerjaan berkelas dunia berarti sistem akademiknya harus berkelas dunia aturannya juga gitu ya kemudian ini berperan aktif dalam mengembangkan keungetahuan dan seni artinya output kita harus berkelas dunia punya output yang berkontribusi dengan peranannya aktif kemudian berbasis teknologi informasi berarti proses-proses yang ada di tempat kita banyak yang berbasis teknologi informasi sehingga ini menjadi satu habit barangkali untuk kita harus kita enabling gitu ya habit mengenai teknologi informasi banyak sistem yang nanti akan dipindahkan ke teknologi informasi yang paling berat ya kelas dunianya ini menyandar keinginan cita-cita ini berarti seluruh standar seluruh ini kan berarti sedang membicarakan apa kontribusi output sedang membicarakan mutu kelas itu kan mutu kalau kita bicara kelas berarti ada mutu itu apa pasangannya? standar jadi kita harus punya seluruh proses yang ada di institusi kita berarti harus ada standarnya dan itu standarnya standar pas dunia harusnya begitu nanti SPF Satuan Penjambilan Mutu sedang mengembangkan standar itu cita-citanya duluan standarnya sambil jalan itu di-generate terus nggak tahu nanti akan ada berapa macam standar tapi di sistem akademik itu sudah ketemu ada 69 68 standar nanti sistem keuangan ada berapa standar kalau GM itu standarnya punya 180 ya kelas dunia sampai kelas kebersihan apa sanitary ya dan sebagainya itu ya dibawa ke kelas dunia mahal kelas dunia nggak abet kalau kita ngomong mutu kan harus dibiayai harus dibiayai ditekuni dan seterusnya silakan yang lain dilanjutkan selainnya ada 24 jadi pendek tau berarti jadi nanti segera dilanjutkan jadi saya itu tadi loh saya sudah terlanjur dicap kalau bicara itu lama ini jadi 24 slide terus di atas sudah ada rapat yang nunggu jalan sih sama Pak Direktur Akademik ya nah Bapak Ibu ini satu hal lagi yang hari kita bawa ke dalam hati satu hari kita urusan pendidikan itu biasanya jangka panjang ya dan seringkali apa yang kita lakukan hari ini itu buahnya tidak di hari ini juga terhadap hal itu semua maka yang perlu kita curahkan juga adalah keikhlasan kita jadi seikhlas apa? seikhlas orang menanam pohon yang mungkin ketentuhannya itu baru akan mampu memberikan pernaungan kepada orang-orang di sekitarnya ketika kita sudah tidak bisa merasakannya